Nah sekarang kita kembali bagian yang ke belakang ya, bagian belakang ya Nah sebelumnya ibu Kan ini bordirannya bagian belakang ini ya Ini dilipatkan, dilipat dua ya Kayak motong batik itu sama aja Harus di atas bawah Misalkan ibu dapat pola jari saya Seperti itu cara motongnya Ingat ya ibu Apa? Bordiran ini atas bawah ini harus sama Harus disamakan seperti ini ya Bisa makan Kalau tidak sama payah nanti Nah Terus ditarik begini ya Ini seratnya harus lurus Sama Nah ini ikuti kain Ini ikuti Lanjak Nah setelah itu Ibu ambil bagian depan yang kita potong tadi Seperti ini Ya Kalau baju Baju-baju yang saya kirim itu kan Dua setengah ya Karena itu pakai lubang kancing Karena ini nanti pakai tali jengkelit Tali jengkelit itu Tali yang melingkar-lingkar di depan Satu Dua Tiga Empat Itu jaraknya lima Atau tujuh Atau enam Tapi bagusnya itu biasanya ya Lima 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 Sampai ke bawah Sampai batas disini Biasanya itu Ya tiga puluhan Tiga puluh empat Eh Tiga puluh tujuh empat puluh lah Kalau orangnya tinggi ya Nah sekarang kita ambil dulu Satu setengah disini Dari garis depan ini Diambil satu setengah Jadi lebih Lebih besar bagian Bagian belakang ya Lebih besar bagian Eh Lebih besar bagian depan Belakang Jadi nanti jadinya Yang sudah saya jelaskan Di awal tadi Nah sekarang Seperti ini Di sini Terus mengatur Masuknya disini Caranya Bodiran ini Bodiran ini Harus ketemu Di bodiran ini Jadi ini panjangnya Turun Turun Satu setengah Nih Harus pelan-pelan Atanya Karena kan langsung dikain ya Nah Disini 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 nah ya di sini bagian bawah seperti ini jadinya saya kasih lihat ya saya kasih lihat nih bagian bawah seperti ini ya nih di bagian bawah itu seperti ini ya ini ini harus ketemu ini jadi ini bagian depan tuh lebih panjang ya kayak kubu baru itu paham ya Nah ini modelnya masalah panjang ini batiknya enggak sesuai kalau orangnya pendek jadinya susah juga itu kalau orangnya tinggi yang pakai baju-baju gini harusnya orangnya tuh tinggi ya sekarang caranya motong ya caranya apa udah potong saya jadi berubah nih Bu ya kan jadi berubah tuh ntar ya Bu nah bentar agak biar fokusnya itu nggak hilang kita sudah jadi seperti ini bu garis bagian atas temunya di sini ya di sini terus ini diambil tadi sama kayak bagian depan 19,5 ya nih 39 di sini ya di sini nih ambil 12 di sini ini jadinya jadikan ambil gelapang sama kan ini turunnya dua senti atau dua setengah tiga-tiga senti nah ini langsung dapat kampu ya jadi kampunya itu mengikuti bagian depan ya Ibu pakai gini juga bisa tapi saya kurang kurang sip kalau pakai itu kan hampir sama juga kan Ibu kalau kita nah Ibu biasakan gini biar pakai gini sekarang saya potong ya Nah sekarang saya potong setelah itu saya potong dari bawah ya Ibu ini harus sama nih ini kampunya agak gede Bu Oh kenapa saya buat agak gede karena orangnya pesan kampunya biar gede Mas nanti kalau saya gemuk bisa di gedein seperti itu makanya bisa dikecilin dikecilin di sini di sini juga bisa seperti ini Nah setelah jadi ini harisnya yang ini kan Bu kalau pakai kan enak dipindah seperti ini ya jadi kan tingginya kopnat sama ya setelah itu gue ambil di sini 24 ya di sini 12 12 tengah terus dari tepi sini diambil sebelah setengah sebelah setengah sebelah setengah ini kan dapat ibu balik kan dapatkan kan tinggal jahit nah sekarang di sini kan jadi berurutan jadinya berurutan nah gini jadinya jadikan gampang lubuk matang kan itu tahu kan sekarang sekarang matang nah sekarang kan ini misalkan nanti jadinya jadinya kan begini kalau sudah dipotongkan jadinya begini kan nah begini kan nah sekarang nanti ini kerahnya dari tengah ini sampai ke sini harus sama nih saya cobakan ya ibu ya ini ini misalkan dilipat dari tengah ya nah diginikan beginikan nah ini kan nanti kalau ditarik kan seperti ini nah pas kalau ketemu toh nah seperti itu cara masang nanti permainannya itu seperti itu cara semua itu ditentukan saat menjahitnya ibu nah sekarang sudah ini jadi nah saya kasih tahu bagian yang bagian yang depan ya bagian yang depan tinggal itu tinggal diplak ya ibu tinggal diplak bagian yang satunya lagi kalau bisa itu ada jarum juga gak apa-apa segera jarum betul kalau enggak ya ini batiknya ini harus disamakan seperti ini ya nah seperti ini ya biar sama nah saya juga punya jarum betul ini supaya sama saya jarum betul dulu bagian ini motong tuh kalau kita itu harus dilihat nah gini kan harus terus samakan harus sama supaya tidak berubah yang di bagian bawah aja satu nanti dah ketemu langsung semua ini juga seru disamakan ya nah kan gini jadinya sangat yang penting tubuh dirinya harus kita samakan seperti ini kan kita tinggal ngikut tinggal motong nah tinggal jiklah udah kan ibu cepat kan caranya ini berjudianya yang bikin gak suka saya jelek potong dari sini ini main feeling juga sambil main feeling wah tidak terjangkau ini namanya tidak terjangkau panjang jadinya kayak tunik bajunya untuk perhatikan nah setelah jadi ini kita balik ke luar bumi ini belum dibuka kan jadinya nanti seperti ini ibu ya jadinya nantikan seperti ini seperti ini temunya nah seperti ini nah jadi ini ada talinya 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 seperti itu Paham ya Ibu Nah sekarang cara masang Cara motong lengennya seperti ini Kan kali ini Kalau baju-baju seperti ini kan sudah ada polanya semua Nah ini kan bagian Depannya, bagian lengennya Ibu motongnya satu-satu boleh Dua langsung juga boleh Kalau dua langsung gini aja Gini aja langsung ya Ibu Nah ini ya Nah disatuin lagi Apa itu? Ini bordiranya ini ya, bulatnya ini harus sama Kiri kanan ya Kalau motong ke bawah ya begini ya Cara nyamanya seperti ini Harus sama Ini ya Ini harus sama Terus Lalu sudah sama Ini diambil tengahnya Jadi langsung motongnya dua kali Jadi atas bawah langsung ketemu sama ya Ibu Ini agak Ini kan modelnya bajunya lebar ini Lebar bawah Lebar apa? Lebar bodilannya Sekarang dilipat seperti ini Jadi dua lagi diambil tengahnya Nih ya Nih ya Nih 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 kan Nih Atas bawah Lipat empat Terus Jadi sama Kain itu kalau dilipat begini Nah Kalau sudah saya dibegini Ditarik kainnya seperti ini Nah Nah itu kita boleh Gimana enaknya garam motong Kan ketemu kan Ibu ya Garam motong lengannya seperti ini Disimak Gampang Ya Ini Sudah berapa menit tuh? 13 menit Kita ambil dulu Tadi panjang lenganya 52 ya Ibu 52 Gini Nah 52 diambil dulu sini Kita patok 12,5 Kita ambil disini Jadi disini turunnya 12,5 Tambahin 1 cm untuk kampu Ya kan 52 juga disini 12,5 ambil kampu Nah seperti itu Terus Ibu ambil begini Nah Nah ini kan Setelah itu Ambil disini ya Disini tadi 19,5 Tapi disini Oh Jadi seperti ini ya Ibu Nah Ini 13 Ikutin Nah ini Ngikutin apa namanya Ngikutin 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 Berdirannya ya Ibu Nah setelah itu Jadi kan Nah Ini lengannya Gambarnya santai Jadi kan Nah motongnya seperti ini Nah ini Motongnya disimak Nah Ini Terus kita potong Terus kita potong Kalau misalnya Kalau misalnya masih kurang rapi Bagian lengan-tengannya ini kan Ibu Ibu Beginikan dulu Ini tengahnya Ini tengahnya selalu diambil ya Nah Ini Ini Nah selesai cara motong ya Tinggal caranya Teng Kan jadi Bangannya tinggal masak Nah Jadi kan sama ya Ibu Gimana Sudah paham ya Gampang kan Oke Selesai Jadi kan kiri cananya Siap Nah tinggal caranya Sip Sip Terima kasih.